Ketika pertama kali jadi guru Supaya saya lapor ke atasan dulu Atau ke guru atau siswa Mau ketemu siswa Saya sampaikan ke sana dulu Keaturannya Jangan langsung masuk Beberapa saat kemudian Tolong diisi dulu pak Bapak mau ketemu siapa? Saya mau ngajar Kau baru kelihatan pak? Guru disini? Iya saya guru baru pak Aduh banyak apa? Kirain kamu Eh Yam Ini passwordnya apa ya? Nomor telpon mantan kamu Hah? Serius? Iya mantan kamu Iya mantan yang mana dulu Yang pertama, kedua, ketiga Yang mana? Mantan yang paling kamu sayang Siapa? Itu dia nomor telponnya Kamu ini serius Iya Mantan yang paling kamu sayang sampai sekarang Masa dia? Bisa 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 Ada Ketika si bocil ngajak foto bareng Ayah Ayah Ayo kita foto yuk Ayo Bukan begitu ayah Tapi begini Oh begitu Yaudah yuk Yaudah yuk Bukan begitu juga ya Gimana? Tapi coba gini Oh gitu Ayo Satu Satu Dua Tiga Bukan Bukan begitu juga Tapi tuh Ayo Yaudah Yaudah Capek gue Perbedaan laki-laki Dan perempuan Kalau lagi foto Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Maaf 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 Sebenarnya kalau Papa nikah lagi tuh boleh gak sih? Boleh dong, Pa Asal Papa bisa mengikuti aturan grammar bahasa Inggris Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Pa Kalau satu mobil One car Dua mobil Two cars Oke Satu buku One book Dua buku Two books Oh Tinggal namain S ya Kalau lebih dari satu ya? Bener, Pa Jadi kan Kalau satu istri Mampu Dua istri Mampus Aduh Capeknya Ayo mau tau gak caranya biar gak capek Gimana caranya? Ya jangan kerja dong Bajar repak Guys Saya mau ngasih tau ke kalian semua ya Sebagai orang muslim Kita itu tidak boleh Melihat Apabila ada orang yang berantam Jadi kalau kita berada pada saat Orang berantam Kita Itu lagi berantam itu Oh iya iya Nah Kalau ada yang berantam begitu Kita harus mengelerai Gak boleh kita melihat Apalagi kita Membarkan Menjadi provokator Halo Assalamualaikum Selamat malam ibu Iya Dengan saya Bu Renal Sanjaya Bu Kami langsung dari Grafari Telkomsel Bu Langsung dari Jakarta Bu Oke Bu Mau ditukar kemana Bu Gak bisa vouchernya 10 juta mas Bisa bu 10 juta 20 juta Juga bisa Iya soalnya kan Tagihan saya Sebulannya 4 juta Masa vouchernya cuma 1 juta Oh Tagihan gak Ibu itu 4 juta Ibu tinggal mudah Ibu sangat gampang Ibu tinggal buka cek Ibu buka Ibu buka pesan SNS Nah disitu Nanti ibu menerima Pesan SNS langsung Dari Telkomsel Bu Gak ada masuk Iya oke Kami kirim ulang Bu Kalo belum diserima Bu Ibu disana gak Dicek bu Di patoknya Bu Di SMSnya Gak ada Saya sudah cek Terus-terusan mas Yang ada cuma SMS dari Tuhan nih Nyawa Anda Akan segera dicabut Gak berapa lama Gak emosi sih Gak emosi Biasa Aku orang Medan Oh gitu Saya tanya balik Sudah berapa lama Jadi penipu Tapi gagal Sudah berapa Udah Bertahun-tahun Ya ampun Sedihkan Emang kenapa Ya ampun Nanti saya transferkan uang ya Butuh makan Gak usah Saya banyak uang Saya banyak uang Tengipu Video penipu